Ya teman-teman semua apakah saya termasuk orang yang beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya Untuk kali ini kita membahas jadilah orang beruntung Pertanyaannya adalah apakah keberuntungan itu bisa dikondisikan Bisa, saya katakan bisa Kenapa bisa? Ini kita bicarain satu-satu Kalau beruntung itu bisa kita kondisikan Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Pertama kita seringlah berdoa Berdoa yang saya lakukan mungkin juga bisa nanti Anda semua lakukan Saya berdoa, ya Tuhan Jadikanlah Saya termasuk orang-orang yang beruntung Sekali lagi, jadikanlah Saya termasuk orang-orang yang beruntung Ya tentunya beruntung di dunia dan beruntung di akhirat Terus yang kedua Saya selalu mencoba dan belajar untuk bersyukur Kenapa bersyukur? Karena kata Tuhan Kalau kita ini sering bersyukur Maka nikmat akan ditambah Nikmatnya akan ditambah Jadi artinya Kalau kita beruntung dan kita bersyukur Maka keberuntungan itu akan ditambah Oleh yang maha kuasa Pertama yang ketiga adalah Kita harus mengerjakan Pekerjaan lebih cepat dibanding yang lain Jadi tugas-tugas kita Kita kerjakan lebih cepat dari target Yang diminta oleh perusahaan Bahkan oleh teman-teman kita Atau kompetitor Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lebih cepat Boss kita, pimpinan kita Akan melihat kita jadi beda Mereka Boss kita akan Mungkin akan memberikan reward Kalau itu bisa berupa bonus Berisa uang Atau mungkin trip Atau mungkin promosi Kalau itu terjadi Berarti kan kita beruntung Berarti kita bisa mengkondisikan Keberuntungan itu sendiri Terus yang keempat adalah Kita harus Bekerja lebih keras Dibanding Yang lain Kenapa kita bekerja lebih keras? Karena kalau kita bekerja keras Orang-orang sekitar kita akan melihat Melihat Oh ternyata Teman kita ini Atau Bahwa kita ini luar biasa Bekerjanya Maksimal Totalitas Loyalitas Sehingga nanti suatu saat Ada Job baru Ada Promosi Kita sendiri Kita ini yang akan dipromosikan Kenapa? Karena kita sudah memberikan value Kita memberikan yang terbaik Maksimal totalitas Sehingga hasilnya luar biasa Dan bos kita Dan bos kita Pimpinan kita akan melihat Sudah pantas saya dipromosikan Sudah pantas kita dipromosikan Sehingga Kita beruntung lagi Terus yang terakhir Kita harus Bekerja dengan Kreativitas yang tinggi Kenapa kita perlu kreativitas yang tinggi? Karena Ada beberapa masalah yang Kadang-kadang Dengan Bekerja keras saja Tidak cukup Dengan bekerja serda saja Tidak cukup Ya perlu Dalam titik tertentu Perlu kreativitas Ya Semakin banyak kita kreatif Ya Nantinya Kita akan Mendapatkan hasil Dengan banyak solusi-solusi Ya kalau solusi-solusinya itu Banyak Tentunya Kita bisa menyelesaikan masalah itu Dengan sebaik-baiknya Artinya apa? Artinya kita akan beruntung lagi Ya demikian Teman-teman Semoga Apa yang Saya sampaikan Kali ini Bermanfaat Buat teman-teman Dan tentunya juga Bermanfaat buat saya Yang pertama Sering berdoa Ya yang kedua Kita Sering bersyukur Yang ketiga Kita mengerjakan tugas lebih cepat Dibanding yang lain Ya atau dibanding Tajik yang ditentukan Yang keempat adalah Bekerja lebih keras Yang kelima adalah Kita bekerja dengan Kreativitas yang tinggi Ya kalau itu Anda kerjakan dengan baik Insya Allah Keberuntungan itu Akan datang ke kita Karena Keberuntungan itu Akan datang ke kita Ya kalau kita ini Bekerja keras Terima kasih Semoga bermanfaat Buat teman-teman Ya Saya akhiri Semoga Bisa Anda aplikasikan Saya itu juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.